Intro Apa bedanya kodok dan kodar Para ulama bersilang pendapat Dalam pendapat tersebut kurang lebih Kodok itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah Artinya sudah patent seperti itu Seperti halnya yang dalam kitab hadis Arabain Nawawiah Di hadis keempat Yang nabi menjelaskan Masalah rizki Kemudian juga tentang masalah meninggalnya Dimana orangnya soleh atau tidak Itu tidak bisa dirubah Kalau kodar itu sesuatu yang bisa dirubah Seperti halnya orang bodoh jadi cerdas Kemudian orang yang tadinya jelek Bisa jadi agak lebih bagusan Dengan istilahnya pakai sabun atau pakai apa yang penting Bukan tagir Bukan operasi plastik Atau operasi yang lainnya Nah itu kodar Sebagian ulama seperti itu Tapi terlepas daripada kodok dan kodar tersebut Jangan sampai kita terjebak dengan istilah kodok dan kodar Sampai kita fokus dengan ini saja Tidak fokus hari ini bagaimana saya berbuat kebaikan Ini yang kadang-kadang orang terjebak Tentang istilah kodok dan kodar Oh berarti hidup saya sudah ditakdirkan sama Allah Sudah saya tidak usah sholat Sehingga ada orang tidak sholat ditanya Kenapa kamu tidak sholat Saya cuma menjalankan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau Allah takdirkan saya ahli sholat Saya akan sholat ustaz Jadi tidak usah ceramahin saya ustaz Seorang perempuan Kenapa tidak nutup orotnya Diingatkan Wahai perempuan Kenapa tidak nutup orotmu Saya cuma menjalankan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Beliau mengatakan dalam kitab Kepada orang yang suka mengkambing hitamkan takdir Dikit-dikit takdir Ini takdir, takdir, takdir Termasuk kayak tadi Kata beliau Ucapan dia ini di hari kiamat Lebih besar dosanya Daripada perbuatan yang dia kerjakan Kenapa Seakan-akan dia menyalakan takdir Padahal Rukun iman yang ke-6 Antu'mina bilqadri khairihi wa syarihi Engkau mengimani dengan takdirnya Allah Ketentuan ketentuan Allah Mau itu yang baik Atau yang tidak baik Sehingga orang seperti ini Seakan-akan Naudu bila min dalik Tidak mengimani dengan takdir Allah yang tidak baik Malah menyalahkan takdir tersebut Usaha bagaimana doa itu katanya bisa mengubah takdir Itu kuasanya Allah Kembali lagi Yang penting hari ini kita berusaha Melakukan semaksimal mungkin Di antara usaha ikhtiar apa Berdoa Makanya sebagian ulama mengatakan Doa Perintah dari Allah Pengkabulan doa Bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'allahu wa'ala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih atas dukungan Anda